Halo Halo Tauver jadi kali ini aku bakalan kasih tutorial membuat dapur ala-ala modern dan ekstetik lah ya gitu jadi ini bisa dibilang kayak besar ataupun bisa kecil-kecil juga ya tergantung pendapat kita juga Nah jadi akan aku tuh tuh ben banget ya kalau misalnya nge-build atau tutorial gini pakai suara karena bagiku mungkin kalau misalnya kalian nonton tanpa suara cuma pakai musik doang tuh mungkin membuat kita jadi bosan untuk menonton jadi aku bakal nemenin kalian selagi ini berlangsung gitu guys Nah jadi kali ini aku dapet fotonya satu terinfirasi gitu dikit-dikit dari aplikasi apa sih Bintres apa sih Pinterest setelah tuh pokoknya tulisannya aku nggak tahu apaan itu karena aku tuh nggak bisa bahasa Inggris guys makluminya ya aku kan Indonesia ya guys azik ya enggak tuh jadi ini juga temanya tuh kayak warna coklat putih hitam ya kayak sejenis estetik lah gitu jadi dulu tuh kan aku kalau misalnya bikin estetik itu kan warnanya cuman warna hitam putih gitu ya tapi sekarang waktu aku coba yang waktu rumah minimalis tapi estetik itu aku coba orang coklat gila sih juga gila sih barang itu estetik banget garis daripada warna hitam bayangkan itu apalagi kalau warna hitam itu kan kayak gelap banget ya jadi coba aja warna coklat yang gelap tapi nggak terlalu gelap gitu ya enggak sih Nah jadi ini lantainya itu warna coklat kayak gitu sebenarnya aku ganti sih waktu di akhir video aku ganti warnanya karena kayak gelap banget kalau semua warna coklat gitu kan gitu nah jadi nanti di luar di luar nih ini nanti polos guys karena aku tuh bingung juga sih mau apain apa lagi kan aku juga kasih tutorialnya itu tutorial dalamnya bukan di luar kayak gitu jadi guys bagi kalian yang mau ikuti tutorialnya dan bagikan juga itu kayak sulit banget mungkin karena kecepetan kalian bisa atur ya kecepatannya yang ada di titik tiga di sebelah kanan pojok banget itu kalian klik aja nah terus nanti ada banyak banget ototara infonya kalian klik aja nanti kecepatan pemutaran gitu pokoknya yang ada kecepatannya gitu kalian klik waktu kalian mau lambatin itu kalian klik aja yang di bagian atas tapi kalau mau kalian cepetin juga lagi kalian bisa apain di bagian bawahnya gitu enggak guys jadi ini tuh kayak penuh gitu karena kan kebanyakan kalau besar tapi isinya itu sempit eh maksudnya tuh isinya itu kayak apa ya kayak lapang banget itu kelihatannya tuh jelek banget guys enteng kenapa tuh nggak enak aja ngeliatnya gitu kalau kalian gitu nggak sih kalau aku sih gitu guys jadi aku tuh suka penuh tapi rapi lah ya yang pentingnya rapi gitu aku sebenarnya juga bingung sih sekarang tuh mengapa ya karena aku juga lagi otaku lagi lemot guys karena habis ngerian tugas aku hehehe nah jadi bagian nanya nanti film apa apa sih older sister and little sister itu kapan di up selanjutnya itu aku nggak tahu pasti tapi insya Allah aku bakalan bikin secepatnya ya jadi kalian bisa request setelah ini tuh videonya video drama atau video lain dulu gitu kalau kalian mau aku upload cepat kalian bisa request selain drama tapi kalau misalnya kalian pengen drama juga ya udah kan tunggu aja tapi agak lama gitu guys nih guys yang aku bilang tadi lantainya aku ganti gitu karena lebih estetik aja kalau kayak kayak model kayu-kayu gitu guys ya nggak sih tadi itu kan aku tuh mau bikin lantainya tuh kayak kerambik gitu cuman aku kulihat tuh kayak jamet gitu guys jamet nggak tuh jadi kayak cantik aja gitu yaudahlah aku ganti aja kayak material yang kayu-kayu gitu ya gila sih perah banget nah jadi ini tuh yang di atas meja nya itu aku kasih putih gitu warnanya dan glows gitu ya materialnya kemudian di atas di kalian mau nanya fungsinya apa jadi di atas tuh nanti untuk taruh lampu gitu guys supaya lebih terang gitu karena lampu cuma disitu aja nanti ku taruh nggak ada tempat lain gitu nah next kita bakalan bikin tempat lemari es atau kulkas atau bisa juga dibilang apa sih iya sih kulkas doang sih kalau bagi aku ada sehingga yang lain kalau kalian nyebut kulkas tuh apa kalian bisa komen ya Nah jadi di tempat kulkas sama microwave sama lemari ini juga lemarinya aku bikin sendiri ya ya gitu eh jadi kan akan tahu ya kalian sendiri kalau misalkan kalian ikuti aku dari awal sampai akhir tuh aku ada bikin video OpenPM kalau misalnya salah satu dari video aku tuh melebihi 500 viewers penonton dan jam tontonnya itu melebihi juga mereka atasan semuanya gitu kan nah tapi jadi banyak ikutan ya guys tapi banyak yang nggak patuhi peraturannya sedangkan kan aku tuh kasih peraturannya tanpa tanpa ya mungkin kan tuh aku baca kurang teliti kalian mungkin kan tuh bilang sangka aku tuh harus pakai please don't itu enggak jadi aku tuh udah kan tuh diam aja bukan diam sih Allah maksudnya tuh kayak kalian itu komennya tuh lain yang lain aja yang tidak bersambutan dengan OpenPM nya gitu jadi aku bakalan acak itu guys jadi tanpa sepengkataan kalian kayak yang di channel yang aku PM semalam aku bikin binalis apa sih binalis bla 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 itu tuh dia tuh nggak ada komen please don't dan lain-lain dia cuman komen kayak wih bagus banget Kak keren banget dan pokoknya yang bersambutan dengan video itu gitu jadi makanya aku pilih dia sedangkan yang lain itu pilihnya tuh kayak dan lain don't please kak aku mau dong ya kayak yang bersambutan dengan OpenPM aku nggak bakal menangin mungkin aku bakal menangin juga tapi itu mungkin mungkin susah gitu jadi aku lebih mencari nya tuh yang lebih yang tidak pernah bilang kayak gitu gitu jadi kayak nggak ngemis lah inget ya dan eh kita itu dilarang untuk mengemis atau meminta gitu jadi aku nggak mau harga diri kalian tuh rendah nah jadi angkat harga diri kita gitu ya Nah jadi aku juga nggak 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 memaksa gitu ya nggak memaksa ini bagi yang mau ikutan juga gitu jadi bagi kalian yang mau ikutan ya udah kalian tuh bilangnya kayak eh tanpa ada bersambutan dengan OpenPM ya anggap aja OpenPMnya itu tidak ada gitu oke nonton video aku tuh cuman karena ikutan OpenPM aku juga nggak bakal menangin karena aku bakal menangin yang sering menonton video aku dan like juga gitu nah jadi bagi kalian yang tiba-tiba nongol cuman untuk ikutan OpenPM aku nggak bakal menangin gitu jadi bagi kalian yang selalu aktif di YouTube ku kayak yang benalis itu aku banget guys dan lain-lain itu tuh bakal aku OpenPM ya gitu jadi semangat buat kalian penjuang OpenPM Insya Allah jadi nambah subsnya itu nggak terlalu banyak karena ya subscriber aku juga nggak banyak banget tapi Alhamdulillah ya udah sampai seribu juga tapi ya bisalah kayak tambah-tambah 30 subscriber atau 3 40 50 subscriber itu bisa lah gitu ya kan dan juga maaf banget aku sekarang tuh jarang banget guys untuk upload video karena semakin hari semakin banyak tugas yang bakal aku kerjain guys parah banget sih apalagi kan sekarang mau mendekati ujiannya guys mungkin untuk ujian aku nggak bisa upload jadi agak lama gitu sebenarnya aku tuh pengen banget apa setiap hari guys tapi ya kayak gitu tugas yang nggak bisa ditinggalkan gitu karena gila sih para waktu sebesar satu tuh nilai aku tuh ambil jok banget guys padahal ya waktu SD tuh aku selalu dapat ranking gitu guys nggak pernah di bawah nggak pernah ranking sebelas seterusnya itu nggak pernah tapi sekarang tuh kayak rendah gitu karena aku lebih fokus ke YouTube makanya itu aku sekarang jarang up gitu guys maaf banget ya buat software yang nunggu karena aku juga kalau mau upload aku juga kasih tahu kalian di tab komunitas ya Alhamdulillah aku udah ada komunitas bisa lebih bisa apa ya kayak berkomunikasi dengan kalian lebih jauh gitu ya gitu nah jadi bagian aja kapan Open QnA aku juga nggak tahu kapan karena aku juga tunggu waktu yang pas gitu guys nah sebenarnya aku juga udah pernah ya adain Open QnA tapi waktu itu subscriber aku tuh sedikit jadi ya belum ada yang ikutan paling cuman lima orang guys itu pun aku udah bangga banget kok ada yang nanya misalkan aku tuh nggak nanya Alhamdulillah sekarang subscriber aku udah banyak Oke guys kita bakal review review singkat aja aku nggak bakal pakai part-partan kayak di tiktok jadi kita langsung aja masuk Wow gelas ini parah banget Shadownya empas banget guys aku taruh nah jadi yang pertama disini itu ada kursi apa sofa gelong ya kalau nggak salah kemudian kayak gini ada mije makan dan ada ya kitchen setnya kemudian sini ada kulkas dan kemari ada microwave juga ya gila sih ini aku harus bagi sebagian bagiku ini mungkin dapur terbagus yang pernah aku bikin asiknya tuh jadi kacanya ini membuat sidonnya tuh masuk banget guys tuh guys gila sih bagus banget sedangnya ya enggak sih kan suka ngasih sama ada isyodo-syodo kayak gini nah jadi ini materialnya itu gloss gitu guys jadi kayak lebih mingkilau jadi lebih bersih nah jadi disini sudah lampu yang kebelang tadi nah guys kayak gini aku nggak bakal review satu-satu kan juga bisa lihat ya kayak tadi kayak gini gila sih guys ini bagus banget ya enggak sih coba deh kalian nilai di kolom komentar jadi aku nggak bakal Kak enggak kasih isi-isinya jadi kalau kalian mau kasih isi-isinya sendiri aja ya guys kalau kalian mau ikuti kalian boleh banget ikuti di dapurnya boleh banget enggak aku larang kok kayak gini bener-bener apa suka banget gitu kalau lihat banyak lumari gitu ya enggak sih Oke jadi kayak gini aja sih guys dapurnya simple tapi gila sih bagus banget jadi sampai situ aja lah video aku kali ini ya jadi sampai jumpa di video selanjutnya see you in next video bye 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 bye